Al-Fatihah Janganlah kalian memposisikan diriku Seperti orang Kristiani Memposisikan Isa putramanya Mereka punya Yesus Kristus Memposisikannya sebagai Anak Tuhan Memposisikannya sebagai Tuhan Jangan kalian ikut-ikut mereka Jangan kalian ikut-ikut mereka Jangan Posisikan takut Seperti orang Kristiani Memposisikan Yesus Kristus Terus Mau dia gimana Beliau menjelaskan Fa'innama Ana'abduhu Fa'kulu Abdullah Saya Hanyalah Hamba Allah Bukan putra Allah Saya Hamba Allah Bukan Allah Saya Kutusan Allah Bukan putra Allah Kita sekalian Kalimannya Ini hadis Dua Bukhari Kemudian Yang ketiga Saya kutipkan juga Dalam hadis Dua Muslim Ini juga hadis panjang Saya potong Pada bagian Yang Memberikan Kejelasan Untuk tema kita Ya Bahwasannya Salah Memposisikan Beliau di dunia Akan berakibat Juga salah Di akhirat Dan ketika kita Salah Di akhirat Ya Urusannya Lahir Urusannya Akan menjadi Kedinasan Lah Buat kita Ya Ini pakirannya Kalau orang Ajarin kita Dengan Nabi Ajarin kita Kalau orang Ajarin kita Dia ketahun Jauh Tapi Kalau Nabi Ajarin kita Sampai Al-Fedda Beliau bertanggung jawab Pertama Bahwa Beliau Ajarin Ya Nabi S.A.W. Menjelaskan Bahwasannya Nanti ketika Seseorang Di antara Kalian Kita semua Ini Mati Lalu Dikuburkan Dikuburkan Itu akan Datang Dua Orang Malaikat Dua Orang Malaikat Dan Kedua-duanya Akan Berada Disamping Simayan Jenazah Dan Lagi itu Hidup Kembali Ya Lalu menanyakan Banyak pertanyaan Di antaranya Mereka bertanya kepada jenazah itu Kepada orang itu Bagaimana kamu mengenal laki-laki itu? Laki-laki itu Sumpah Ya kalau beriman yang gak nyambung Orang nyambung Kalau beriman nyambung langsung Jadi yang membuat orang bisa menjawab pertanyaan itu Bukan dia berpintang apa Tapi dia beriman Ketika dia beriman Dia akan menjawab dengan tegas Ash'adu anamu abdullahi wa rasuli Dan itulah orang mu'min Amal mu'min Orang mu'min akan menjawab Dia adalah seorang hamba Allah Dan utusannya Ya ketika jawaban itu Disampaikan Sudah aman Ya kalau mau diteruskan adalah gitu Amal kafir Sedangkan orang kafir Ketika ditanya Siapa? Laki-laki itu Orang itu menjawab Saya gak kenal Saya gak kenal Saya gak kenal Ini siapa itu Akhirnya Sudah Dia akan mengalami Siksaan-siksaan di dalam Kubur Tersebut Habis itu jaman sekalian Sekarang saya akan Perincikan Apa arti Nabi Muhammad itu Sebagai hamba Allah Ya artinya Adalah Satu Secara fisik Beliau manusia Seperti kita Beliau dilahirkan Wah bukan turun dari langit Bukan turun dari bu Lalu dilahirkan Ada ibunya Ada bapaknya Gitu ya Dipesarkan Dipelihara juga Dikasifatkan Dikasih minum Gede Tua Talu mati Ya Secara fisik Manusia Nasab Begitu juga Beliau memiliki Leluhur Terus Sampai kepada Nabi Ibrahim Al-Islam Ya Dan juga memiliki Anak tetunan Dan sampai sekarang juga Ya Apa namanya Banyak yang kita kenal Dengan para Laki-lakinya Sarifah Perbuannya Ya Kemudian Beliau juga memiliki Lemah manusia Lupa juga Lengah juga Ya Contoh Ada Diwayat yang menceritakan Rasulullah Lupa jumlah Rokangan Saat sholat Sholat asal Ya Empat Rokangan Begitu dua Rokangan Beliau salam Ya Lalu ditingatkan Lalu beliau Berkawi Ya Jadi ketika kita lupa Pada saat itu Itu merupakan Kemanusiaan kita Sebagaimana Rasulullah pun Lupa Apa itu menjadi Alik Tidak Ya Apa kemudian Ketika kita lupa Dengan sholat jumlah Lalu kita menjadi celah Tidak Ya kita lupa Perbuan manusia Yang Wajar Dan begitu juga Rasulullah Lengah Ya Dalam sebuah peperangan Pulang dari peperangan Distributor Tertinggal 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 Akhirnya Disampilkan oleh Software Timnas Begitu juga Rasulullah Nah Ya ketika Sedang banyak tamu Orang beda-beda Ya Apa namanya VIV Klas Kamu Ini VIV Klas Ya Lalu datang Yang Ekonomi Klas Ya Beliau cuikin aja Ternah ayat Abah Sampai Tawal Dan seterusnya Ya Jadi Beliau memiliki Kelumahan Kelumahan tersebut Namun Kemudian Jangan kita simpulkan Tuh kan Ada kelemahannya kan Berarti kita coba Yang baik Biasanya Apakah begitu Apa yang tadi Dikatakan Bupa Yang dikatakan Sebagai sebuah Kelumahan Lengah juga Itu bukan Terus menerus Dibiarkan Kelumahannya Segera dikoreksi Kelumahannya Segera dikoreksi Sehingga Yang Dimunculkan Di tengah masyarakat Bukan lagi Kelumahan Bukan lagi Kelumahan Ya Tapi Kelumahan Yang sudah dikoreksi Dan kesalahan Yang sudah dikoreksi Koreksinya itulah Yang menjadi Ajaran Untuk Untuk Ini Hadirin Dima Sekarang Dengan Posisi Nabi Sebagai seorang Manusia Biasa Seperti tadi Maka Tidak ada Penghalang Untuk Menjadi Keladan Coba Kalau Nabinya Itu Malaikat Bagaimana Bisa Contoh Malaikat Susah Untuknya Gimana Contoh Malaikat Dia Tidak 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 Ketika Kalau Seorang Manusia Dimakan Dia Minum Dia Minum Dan Seluruh Maka Saya bisa Mencontohnya Karena Saya Seperti Dia Yang Kedua Menghapus Alasan Kesulitan Mencontoh Kalau Beliau Bisa Kenapa Saya Bisa Kalau Nabi Bisa Sahabat Bisa Itu Juga Bisa Memang Beda Tidak Beda Justru Ketika Nabi Itu Seorang Manusia Itu Mempermudah Bagi Manusia Untuk Mencontohnya Yang Ketiga Tidak Bertentangan Dengan Kejutan Manusia Maka Bapak Lihat Kalau Mau Silahkan Tidak Ada Dalam Ajar Islam Yang Bertentangan Dengan Realita Kehidupan Manusia Tidak Dijamin Semua Ajar Islam Realistis Tidak Ada Yang Tidak Realistis Jadi Istilah Menghubikan Islam Itu Tidak Perlu Sebetulnya Karena Islam Itu Sudah Menghubi Ya Karena Sudah Realistis Tidak Perlu Lagi Dipaksa Paksakan Untuk Menjadi Realistis Yang Keempat Tidak Menuntut Sesuatu Di luar Kapasitas Manusia Orang Kafir Pernah Menuntut Apa Eh Muhammad Kalau Kamu Seorang Nabi Dan Rasul Mekah Ini Gersang Bangan Kali Jangan Kali Got Ajar Ya Coba Bikinin Kali Ya Yang Lain Yang Melalir Jernih Di Bikir Bikir Tulu Pohon Pohon Yang Lidah Kan Enak Jadinya Coba Lagi Seperti Anda Kalau Anda Tidak Bisa Saya Tidak Bisa Ya Nah Itu Jadi Pernah Manya Kalau Sambil Tanya Aneh Aneh Ya Untuk Beriman Tidak Memudukan Hal Seperti Itu Justru Ketika Beliau Menuntut Manusia Biasa Kita Bisa Mencontohnya Dengan Mudah Ya Dengan Posisi Nabi Sebagai Manusia Biasa Maka Kita Mudah Untuk Melhidup Sunnah Sunnah Ya Berikut Ini Sebagian Saja Ya Kalau Kita Mungkin Semuanya Ya Harus Seperti Ya Dan Cepat Orang Para Bikin Michael Har Kalau Dia Melakukan Pengetian Selama 21 Tahun Ya Tentang Orang-orang Yang Menjadi Kokoh Di Kalu Ini Yang Menjadi Inspiring Men Ya Orang Yang Menjadi Inspirasi Menjadi Keladan Dan Set 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 Pada Al-Bisri FB Wahid Status Profesor Dari Status Itu Beliau Mertakan Muhammad S.A.W. Adalah The First Ya Sebagai Orang Pertama The Inspiring Mel Bukan Saja Muslim Yang Bisa Mencoba Ya Umar Muslim Bisa Ya Kahwab Mahu Gitu Kahwab Mahu Ya Dia Di Protes Korang Kenapa Nanti Orang Muhammad Nomor Satu Alasannya Apa Alasannya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Muhammad Itu Membohong Menyumat Hoax Gak Mungkin Ajaran Yang Bisa Bertahan Setelah 1000 Tahun Lebih Gak Mungkin Ya Gak Mungkin Kebohongan Itu Pasti Terungkap Sekarang Gak Ketahuan Oke Besok Besok Ketahuan Oke Setelah Itu Pasti Ketahuan Ya Jangan Dikira Kebohongan Itu Bisa Tertahan Lama Kebohongan Itu Pasti Terungkap Dan Ketika Apa Namanya Pengikut Nabi Muhammad Ini Terus Bertahan Hari ini Berapa Satu Bilihan Berapa Satu Nomor Milihan Satu Nomor Milihan Dan Terus Tentang Ya Lugis Gak Kalau Anda Bilang Dewoh Kalau Dewoh Mampu Ketiga Orang Ya Dan Itu Membuktikan Kalau Dia Bila Berkaset Talo Dia Sebagai Orang Nomor Satu Adakah Orang Di Atas Dia Yang Punya Ke Satu Bilihan Setelah Ya Tidak Jadi Semua Melalui Dari Seorang Anak Ya Sampai Semuanya Ya Itu Bisa Kita Contoh Nah Potongan Yang Kedua Yaitu Muhammad Sebagai Kutusan Allah Itu Artinya Apa Itu Artinya Satu Nabi Muhammad Itu Menyampaikan Risalah Allah Bukan Risalah Arab Ya Kenapa ya Masyarakat Kita Banyak Yang Oh Itu Tradisi Arab Itu Muhammad Itu Bukan Kutusan Arab Bro Muhammad Itu Kutusan Allah Yang Yang Dibawa Muhammad Itu Misi Allah Misi Allah Itu Sederhana Ada Dalam Dua Al Satu Al Dua Sunnah Kita Kan Perjari Ya Nabi Muhammad Tidak Perang Mengajarkan Tradisi Arab Karena Dia Bukan Kutusan Arab Jadi Kalau Ada Orang Yang Selalu Kalau Di Di Yang Ikuti Arab Siapa Yang Ikuti Arab Siapa Ya Rasulullah Allah Sahadat Kita Ash'adu Allah Ila Allah Wa Ash'adu Anna Muhammad Rasulullah 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 Bukan Rasulullah Aram Ya Setiap hari Kita baca Lima Waktu Rasulullah Tapi Tidak Erti Ternyata Dan Maka Yang Menudik Itu Pak Bukan Moslem Moslem Yang Menudik Itu Bukan Orang Tidak Sekolah Pak Profesor Aneh Apakah Tidak Tidak Kalau Orang Sekolah Tidak 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 Maklumi Lagi Profesor Mosok Ya Muhammad Itu Utusan Allah Bukan Utusan Arab Kenapa Kemudian Tidak Tidak Siapa Yang Ikuti Nabi Ikuti Arab Pergi Tidak Tidak Arab Kalau Pengen Menerapkan Ajaran Arab Pulang Tidak Arab Semua Deli Saya Ya Aneh Bid Ajaib Ya Muhammad Itu Senawak Misinya Misya Allah Misya Allah Itu Tersimpul Al-Quran Dan Tersunah Ya Yang kedua Maksud Ya Yang tadi kita sebut Ada lupa Betul Tapi langsung Dikoreksi Adalah Nakhya Tapi langsung Dikoreksi Koreksinya Inilah yang menjadi Pelajaran buat Umat ini Dan itu Menuntut Menunjukkan Kemanusia Beliau Sehingga pada Seperti itu Antara Kemanusiaan Dan Kerosulan Orang Kalau dia Seperti manusia Ada salahnya Tapi ketika Dia sudah menjadi Kesalahannya Dikoreksi Ya Dan yang menjadi Pelajaran buat kita Adalah Bukannya salahnya Tapi yang lebih Pelajaran buat kita Adalah Koreksinya Dan tidak ada Koreksi yang telah Semua Koreksi Langsung Yang ketiga Memimpin Oat Islam Menjadi Peladan Dalam semua Aspek Kehidupan Ya Jadi tidak Adalah Keladan buat kita Kecuali Nabi Muhammad Rasulullah Oh Mahdi Wassalam Berkatan Doa Di sini Ada Berkatan Malib Kalau Berkatan Malib Apa Disampingkan Menajak Orang Untuk Menadani Rasulullah Bukan Mengajak Orang Menadani Arab Mengajak Orang Untuk Menadani Rasulullah Ulama Satu Bicara Itu Ulama Dua Bicara Itu Juga Ulama Tiga Bicara Itu Juga Sampai Terakhir Sama Ya Dimanapun Sini Sama 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 Dimana Saja Orang Mengadakan Malib Yang Disampaikan Mari Telah Dari Rasulullah Sama Al-Fatih Karena Beliau Adalah Kutusan Allah Dia Adalah Pemimpin Umat Dari Dunia Sampai Akhirat Bukan Di Dunia Saja Dari Dunia Sampai Akhirat Karena Kalau Kita Berselawat Allah Mas Sama Muhammad Itu Bukan Selawat Yang Sia Sia Sampai Kepada Beliau Dan Allah Membalas Dengan Sepuluh Hasana Untuk Kita Ya Ini adalah hal Yang Perlu Kita Meniliki Agar Kita Menadani Rasulullah 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 Konsekuensi Kita Menyakini Bila Sebagai Seorang Rasul Satu Kita Harus Menerima Bahwa Beliau Adalah Sumber Kebenaran Jadi Tidak Ada lagi Mencoba Pilih Pilih Yang Baik Kita Contoh Yang Baik Kita Tinggal Emang Dia Siapa Ya Dia itu Utusan Allah Tidak Bisa Diperlakukan Begitu Kalau Dia Adalah Utusan Allah Maka Dia Adalah Sumber Kebenaran Benar Kalau Sebenarnya Itu 100% Benar Tidak Perlu Kita Lakukan Maka Semuanya Kita Ambil Semuanya Kita Contoh Kalau Kita Mencontoh Sebagian Meninggalkan Sebagian Berarti Kita Tidak Yakin Kalau Dia Itu Adalah Putusan Allah Nah Sekarang Ini Banyak 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 Bidik 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 Eh Bidik Kalau Ceramah Ayatnya Bidik Bidik Ya Jangan Semua Ayat Disampikin Gitu Yang Cocok Cocok Aja Dengan Kearifan Moka Eh Bidik Kalau Ceramah Jangan Semua Disampikin Yang Cocok Aja Dengan Kearifan Moka Kalau Nggak Ustadz Yaptu Di Deros Kalau Ustadz Yaptu Di Radika Wah Lanceng Makan Ya Ya Inilah Poin Untuk Bili Di Negara Kita Ada Orang Yang Mengajarkan Baka Mengancam Ya Kalau Banyak Para Guru Untuk Tidak Menyampaikan Semua Isi Al-Quran Data Sudah Ya Padahal Tugas Kita Adalah Menyampaikan Seluruh Isi Al-Quran Tidak Tidak Menyudukan Terus Seperti Seorang Dantara Kita Dalam Dari Panggilan Sini Tidak Boleh Kita Mengatakan Muhammad Enggak Kita Mengatakan Kalau Menyebut Muhammad Atau Nabi Muhammad Atau Rasulullah Atau Nabi Allah Begitu Ya Beliau Juru Bicara Resmi Allah Bukan Yang Ulamak Bukan Juru Bicara Resmi Allah Rasulullah Juru Bicara Resmi Allah Ulamak Menyampaikan Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Ya Habaeh Menyampaikan Yang Disampaikan Rasulullah Habaeh Bukan Juru Bicara Allah Yang Juru Bicara Allah Adalah Nabi Amal Rasulullah Atau Yang Kempat Hal-hal Yang Khusus Dari Bicara Juga Tidak Boleh Kita Contoh Tapi Harus Ada Dalilnya Ya Secara Umum Harus Dicontoh Tapi Ada Yang Dicontoh Apa Contohnya Contohnya Kuasa Wisol 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 Bapak Bapak Jadi Wisol 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 Sampai Sampai Terbenam Matahad Sabu Kopuhnya Bapak berbuka hukumnya wajib kalau sahur terserah papa itu bebas tapi kalau berbuka wajib kalau kotak-kotak wajib berbuka entar saja bisa sekarang juga harus wajib berbuka itu tidak boleh kita jelaskan nabi melakukan puasa dua hari, tiga hari, gak berbuka tapi kita gak boleh untuk beliau, karena beliau barang kita untuk mencetak perbuatan gitu, dan beliau mengatakan dalam konteks puasa-puasa adalah lastu kata hadin mimpu, saya manusia ada manusia tapi saya punya fisik gak seperti karya ya saya punya fisik tidak seperti karya ketika saya tidur Allah mengisi perut saya dengan makanan dan minuman yang terlalu yang terlalu yang terlalu yang terlalu jadi tidak boleh kita jelaskan perut saya coba yang kedua kalau mau punya bini lebih dari satu maksimal cuma empat tidak boleh lima apalagi sepuluh anda di Madura itu orang punya bini sepuluh kenapa punya bini sepuluh? mencontoh bersuluh selamat giliran tahun pengen yang banyak begitu banyak itu perzinahan dengan istri kelima ke enam ke tujuh 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 tapi herannya masyarakat di sana di sekitar satu maksud saya kok menyebut dia ini sebagai kiarinya ya kan kok Nabi Selamat tidak memulihkan puterasan dan sebagainya saya bilang ya kenapa kok tidak di apa namanya tebur dan lain sebagainya punya istri sepuluh itu kekhususan untuk Nabi tidak boleh dicontoh kalau ingin punya istri lebih dari satu maksimal hanya empat pengen apalagi cocok satu ganti satu ya kumpulan semuanya tidak bisa tidak boleh itu khususnya untuk Nabi S.A.W. hadirin di Mas Ojan rahimah ke tujuh ke tujuh pada mencontoh dan mencontohnya sangat mudah ya kehidupan ideal Nabi bukan halangan diskretitas selalu menajuk pada yang tidak yang keempat kesalahan Nabi adalah syariat untuk memperbaiki kesalahan diri kita kalau para sahabat bisa mengikuti Nabi kenapa kita tidak bisa mengikuti Nabi S.A.W. adik adik mudah-mudahan bermanfaat amin mau didiskusikan saya kasih ada yang silahkan bapak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton